Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Ibroh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan diridukan surga Dalam rangka mendewasakan diri dan atau membangun pribadi kita sebagai seorang muslim Salah satu hal penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana menjaga atau memelihara lisan dan perkataan-perkataan kita Sebagaimana sabda Nabi Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam Saudara ku sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Terdapat berbagai macam diam berdasarkan situasi kondisi dan tentunya berdasarkan niat setiap orangnya Salah satunya adalah diam bodoh Diam bodoh adalah diamnya orang karena dia bodoh Jadi ketika terdapat perdebatan di sekeliling dia Dia diam bukan karena dia merasa bijak, bukan karena dia ingin membangun pribadi Tapi karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sekelilingnya dia Terdapat juga diam malas, diam malas adalah diamnya orang karena dia merasa malas atau merasa orang lawan bicaranya tidak selevel dengan dia Tentu diam semacam ini bukan diam yang membangun tapi ada diam yang mengarah kepada keburukan Terdapat juga diam marah yaitu diam yang orang melakukan diam karena dia ingin menunjukkan rasa amarahnya kepada orang lain Dia sengaja tidak menyapa, dia sengaja berdiam diri, dia sengaja cuek karena dia ingin menunjukkan rasa kemarahannya Terdapat juga diam khianat yaitu diamnya orang yang ketika dimintai kesaksian untuk suatu kebenaran Dia memilih untuk diam entah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok Tentu diam semacam ini adalah diam yang terlaknat karena dapat menghancurkan orang lain Saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tentu diam yang diinginkan oleh Rasul kita adalah diam yang merupakan buah dari perenungan Merupakan buah dari pemikiran kita karena ketika kita diam maka itu adalah lebih baik daripada kita berbicara Atau ketika kita diam adalah kita memikirkan bahwa dengan diamnya kita itu lebih maslahat dibanding ketika kita berbicara Sahabat Ibroh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Oleh karena itu marilah kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bijak Pribadi yang ketika diam adalah merupakan upaya dari menghindari kata-kata yang sia-sia Kata-kata ria dan ujub Kata-kata yang berlebihan dan lain sebagainya yang mengarah kepada keburukan Wallahu'alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton